Oke selamat datang di ruang siswa.net ketemu lagi nih sama Kak Amirul tentor IPS Nah kali ini kita akan bahas soal untuk kelas 11 mata pelajaran sosiologi nah kodenya itu ini ya 10 IPS 1111 1014 nah jadi soalnya tuh kita disubi sama gambar seperti ini ada gambar stratifikasi sosial nah pertanyaannya itu adalah gambar disamping menunjukkan bahwa profesi profesi merupakan salah satu ciri mendasar pelapisan sosial karena A profesi menunjukkan kembalikan harta B penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap jenis pekerjaan C adanya kompleksitas jenis pekerjaan di masyarakat D kecenderungan seorang untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan bakatnya yang E persaingan yang ketat untuk memperoleh suatu pekerjaan nah jadi kita lihat nih dalam gambar ini kita disubi judul bernama Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri berdasarkan kriteria profesi ini masyarakat industri loh masyarakat industri itu bisa kita ibaratkan sebagai masyarakat yang kebanyakan dari masyarakatnya itu adalah bekerja di industri tertentu jadi kebanyakan itu bekerja dalam suatu perindustrian ketika masyarakat bekerja dalam suatu industri maka disitu akan terjadi pembagian kelompok-kelompok menurut profesinya nah yang kelompok profesional kelompok profesi awal dan semiprofesi awal sama buru rendah nah dalam kotak soal ini ada Stratifikasi Sosial kelompok profesional apa itu kelompok profesional kelompok profesional itu bisa kita artikan sebagai kelompok dimana masyarakat dimana anggota kelompoknya itu adalah ahli di bidang-bidang tertentu atau ahli di bidang profesinya tadi terus yang kedua ini ada kelompok profesi awal dan semiprofesi awal itu kita bisa melihat bahwa itu adalah individu-individu yang ingin mengembangkan keahliannya dalam suatu bidang terus yang lain ini ada buru rendah nah kalau buru rendah itu adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki keahlian apapun sehingga dia menjadi buruh saja lalu siri mendasar pelapisan sosial karena sebabnya kenapa ada pembagian kelompok-kelompok menurut profesi nah yang aneh profesi mendirikan kepemilikan harta apakah itu benar kenapa benar atau itu juga salah kenapa salah nah profesi mendirikan kemilikan harta belum tentu ya jadi mungkin ada orang yang isang-isang jadi buruh atau justru malah ada orang yang kaya itu justru malah menganggur gitu jadi ada pengusahaan pengusaha dalam masyarakat industri dia itu jadi bosnya nih dia mungkin tidak menjadi seorang profesional jadi tidak bekerja di bidangnya dia tidak paham bidang apapun tapi dia mempunyai orang-orang yang ahli di bidangnya dia mengerjakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya jadi dia mungkin menjadi orang yang paling kaya disitu tapi dia bukan kelompok profesional jadi mungkin ini tidak juga kalau kita mengatakan bahwa profesi itu menunjukkan kemilikan harta gitu terus mungkin contoh lain walaupun memiliki profesi mungkin orang ini adalah profesional tapi belum tentu dia memiliki kemilikan harta misalnya ternyata kelompok profesional itu ada yang banyak hutangnya dia itu masih mencicil hutang-hutangnya atau dan lain sebagainya tapi hal itu tidak bisa memberikan bahwa profesi itu menunjukkan pemilikan harta yang B nih penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap jenis pekerjaan ya ini mungkin bisa ya kenapa? karena ketika suatu kelompok masyarakat profesional itu bekerja maka dia pasti atau kebanyakan itu memegang peranan penting dalam berjalannya suatu industri terus kelompok-kelompok yang tidak memiliki keahlian itu hanya akan menjadi penggerak di bawahnya saja jadi dia tidak memiliki peran yang sangat besar buruk kan misalnya selalu hilang buruk nggak terlalu berpengaruh sama perusahaan ya kan tapi kehilangan satu orang profesional itu akan sangat berpengaruh pada perusahaan tersebut sehingga penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu jenis pekerjaan itu berbeda-beda tergantung peranan yang semakin tinggi itu semakin dihargai gitu ya jadi secara garis besar stratifikasi sosial itu penyebabnya juga adalah adanya perbedaan penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap suatu kelompok masyarakat misalnya nih dalam masyarakat desa orang-orang kaya mungkin bisa lebih dihargai atau kalangan-kalangan sebagian misalnya ada kiai atau ustad atau misalkan pastur dan sebagainya itu juga lebih dihargai daripada masyarakat biasa karena ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memiliki penghargaan yang lebih tinggi daripada jenis pekerjaan yang lain karena memang peranan yang lebih tinggi daripada jenis pekerjaan yang lain lalu yang C nih mungkin yang B bisa benar ya tapi kita lihat dulu bagaimana yang lainnya apakah ada jawaban yang mungkin lebih benar lagi atau tidak yang C adanya kompleksitas jenis pekerjaan di masyarakat ya nggak ya mungkin kalau kompleksitas jenis pekerjaan pasti ada tapi itu tidak menjadikan adanya stratifikasi kenapa kompleksitas tidak langsung karena kompleksitas pekerjaan jenis pekerjaan itu sangat banyak bisa itu kompleksitas secara horizontal maupun vertikal tidak semuanya jenis-jenis pekerjaan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari jenis pekerjaan yang lain misalnya nih apakah petani itu lebih tinggi daripada peternak perannya belum tentu karena disitu juga sama-sama memiliki peranan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dibandingkan sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ada penghargaan yang berbeda antara peternak dan petani lalu yang D nih kecenderungan seorang untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan pakatnya nah ini nggak masuk akal ya kenapa? karena kecenderungan sosial seorang untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan pakatnya itu tidak ada hubungannya sama stratifikasi sosial terus yang ini persaingan yang terlalu untuk memilih pekerjaan ya bisa jadi jadi kalian nih dari kelompok 1,2, dan 3 dimana kelompok 1 itu lebih sedikit daripada kelompok 2 dan 3 kelompok 2 lebih sedikit daripada kelompok 3 dimana kelompok yang lebih tinggi itu pasti jumlahnya lebih sedikit dari kelompok yang di bawahnya tapi tetapinya nih tapi persaingan yang terlalu untuk melalui suatu pekerjaan itu tidak menjadikan dasar adanya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap jenis pekerjaan atau tidak mendasari pelatisan sosial kenapa? karena mungkin di masyarakat tertentu itu ketika ada apa namanya profesi atau suatu jenis pekerjaan yang sayangnya ketat itu bisa menjadi dihargai dibandingkan yang lainnya misalnya nih ada profesi dukun ada profesi dukun persaingannya ketat nih misalnya dukun-dukun itu pengen apa namanya yang saingan pebutan pelanggan mana nih sampetnya yang paling manjur mana nih yang paling manjur mistisnya itu kan nanti jenis pekerjaan itu juga belum tentu melihat bahwa dukun itu ternyata ternyata dia berada di dalam kelompok masyarakat yang kelasnya tinggi karena disana juga persaingannya ketat tapi ternyata orang dukun-dukun ini tidak berada di kelompok masyarakat yang sertifikasinya tinggi di dalam hutang atau teman-teman teman-teman penjil ini belum tentu nih ini sampai salah atau mungkin contoh lain pekerjaan yang persaingannya tepat itu jadi pengusaha misalnya pengusaha belum tentu pengusaha itu dihargai semua pengusaha itu tingkatannya lebih tinggi daripada progresi lainnya kenapa karena ketika pengusaha itu berhasil dia bisa menjadi kelompok yang unggul atau yang masuk ke kelas yang lebih tinggi tapi ketika gagal itu dia akan walaupun dia berhasil tapi hanya setengahnya saja jadi dia kayak apa kan dia saja nah itu juga dia tidak memiliki penghargaan dalam masyarakat yang lebih tinggi daripada lombok-lombok lain atau dia itu juga belum tentu lebih dihargai daripada seorang petani misalnya nah itu tidak ada hubungan yang sama strategikan sosial masyarakat industri masyarakat ini yang paling tepat adalah B gimana sudah jelas ya oke kalau sudah jelas teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya atau kalau masih bingung bisa dibilang-ulang videonya atau bisa langsung tanya mentornya nih lebih jelas lagi mana kejelasan yang belum dipahami bisa tanya orang sosial mentornya ketika teman-teman udah daftar ke ruang siswa nah ini teman-teman juga bisa tanya lewat online atau offline bisa lewat online bisa lewat ini bisa dihubuni aja ke admin kami akan mlewancam bagaimana caranya biar teman-teman Bisa mendaftar secara lancar Oke, sampai jumpa di video selanjutnya